Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu saat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Udong Keankun atau Matel Universe 6 Episode 18 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di lapangan Suasana panas yang disebabkan oleh Buah roh keseimbangan secara bertahap mulai meredah Sementara itu Dari atas panggung lelang Songking berpaling dari lindong dan melanjutkan lelangnya Hitam lelang berikutnya adalah Seni beladiri jiwa kelas rendah Jenis seni beladiri ini cukup menarik bagi sebagian Besar praktis LDS ini Oleh karena itu, harga lelangnya mencapai 1.500.000 pil nirwana Namun, lindong secara alami Tidak tertarik dengan seni beladiri jiwa kelas rendah ini Meskipun demikian Meskipun dia tidak tertarik Ini tidak berarti bahwa yang lain tidak Meskipun mereka banyak harta di medan perang kuno Masih terlalu sedikit bubur dan terlalu banyak biksu Oleh karena itu, ada sangat sedikit individu yang bisa mendapatkan warisan Dan mereka tidak punya alasan untuk menyerah pada seni beladiri jiwa di depan mereka 1.600.000 1.800.000 Lindong mengamati lelang yang eksplosif Kebanyakan praktisi elit menawar Sampai telinga mereka memerah Ini menunjukkan daya pikat yang menakutkan Dari seni beladiri jiwa Berkat penawaran intens mereka Harga seni beladiri jiwa kelas rendah itu Telah mencapai 2 juta pil nirwana Dalam beberapa menit Setelah pertarungan yang intens Seni beladiri jiwa kelas rendah akhirnya Dijual seharga 2.300.000 pil nirwana Kekerajaan peringkat tinggi Yang telah berjuang paling keras Ini akhirnya memungkinkan suasana panas di aula lelang meredah dengan lembut Namun, semua orang tahu bahwa dengan lebih sedikit barang yang dilelang Suasananya akan semakin memanas Item berikut yang dilelang semuanya adalah seni beladiri jiwa Namun, kualitasnya semakin bertambah langka Sementara itu, harga lelang juga naik Dari semula 1.500.000 Menjadi 2.500.000 Kedua kalinya, lindung bergerak adalah untuk seni beladiri jiwa kelas menengah Yang disebut buaya sapi liar sunyi Harga lelang untuk seni beladiri ini adalah 2.800.000 Harga ini cukup untuk menakut-nakuti sebagian besar penawar Tentu saja, ada banyak orang yang tertarik meskipun harganya mahal Meskipun demikian, setelah lindung menaikkan harga 3.500.000 Kebanyakan dari mereka terpaksa mundur Ketika dia melihat kerumunan itu menjadi sunyi Lindong terkekeh Sepertinya dia sangat tertarik pada seni beladiri itu Namun, saat senyum muncul di wajah lindung Sebuah suara santai terdengar dari dekat 3.800.000 Seluruh kerumunan terkejut Ketika mereka menyadari identitas pria yang menawar Ekspresi aneh muncul di wajah mereka Segera, mereka semua menatap lindung dengan menyedihkan Itu karena orang yang menawar adalah Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin Sepertinya, orang itu berniat mempermainkannya lagi Di bawah tatapan dari kerumunan, wajah lindung berubah sedikit serius Tanpa ragu-ragu Dia dengan dingin berteriak 4.500.000 Senyum sadis di wajah Feng Chang semakin kuat saat dia berkata itu Seluruh arena menjadi tenang Sementara beberapa orang diam-diam menggelengkan kepala Dipermainkan oleh Feng Chang Lindong pasti melompat dengan amarah di hatinya Beberapa pasang mata berpaling untuk melihat wajah Lindong Namun saat ini senyum mengecek tiba-tiba muncul di wajahnya yang serius Dan ia lalu berkata Eh, karena kamu menginginkannya Kalau begitu ambillah Aku hanya menawar untuk bersenang-senang saja kok Seluruh kerumunan gembar Orang-orang yang awalnya menatap Lindong dengan simpatik terpengarah Mereka akhirnya menyadari apa yang telah terjadi Kali ini Lindong sengaja memainkan Feng Chang Senyum sadis di wajah Feng Chang perlahan menghilang Setelah itu, wajahnya yang bucat berubah menjadi sangat suram saat dia menatap Lindong dengan berbisa Beberapa saat kemudian, dia akhirnya terkeken dan berkata Eh, dasar bocah Benar-benar berani ya Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar berani mempermainkannya Lindong meregangkan bonggungnya Bersandar di kursi batunya sambil berkata dengan malas Eh, kalau begitu cepat bayar sana Wajah Feng Chang bergedut Namun karena pengawasan Song King Yang berdiri di atas panggung lelang Dia tidak punya pilihan selain mengertakan giginya dan menelan amarahnya Dia tidak ingin diusir dari rumah lelang sekarang Seketika, dia tanpa ragu-ragu menggali tas kian kun dan melemparkannya ke atas panggung Menghabiskan sejumlah uang Untuk seni bela diri jiwa kelas menengah yang bahkan tidak dia minati Dia benar-benar kalah kali ini Faktanya, bahkan orang seperti dia tidak bisa meremehkan jumlah uang ini Selanjutnya, dia pasti akan kalah dalam pertempuran yang akan datang dengan kerajaan super lainnya Di atas panggung lelang Song King dengan penasaran melirik pemandangan ini Sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong Orang ini benar-benar menarik Untuk benar-benar berani menentang Feng Chang Mulin juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya Jelas dia tidak pernah menyangka Bahwa Lindong akan membuat Feng Chang membayar kembali begitu cepat Memang sungguh pria yang menarik Ucapnya Selingan yang terjadi di tengah jalan ini Tidak diragukan lagi menjadi pembicaraan di seluruh lelang Beberapa pasang mata menyapu tubuh Lindong Kekaisaran Awan Angin adalah penguasa di kota Wan Siang Untuk dapat melihat mereka dipermalukan jelas merupakan peristiwa yang memuaskan Setelah jeda, pelelangan berlanjut Meskipun ada seni beladiri jiwa kelas menengah Seni beladiri jiwa kelas tinggi yang telah diantisipasi Lindong tidak muncul Seketika Dia merenung sejenak sebelum akhirnya mengerti Seni beladiri jiwa tingkat tinggi sangat langka Karena itu Jika seseorang mendapatkannya Mereka pasti tidak akan melelangnya Saat item demi item berhasil dijual Jumlah bola bercahaya yang melayang di depan Song King semakin berkurang Akhirnya Hanya ada dua item yang tersisa Sepasang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya saling silang pada dua bola bercahaya itu Semua orang tahu bahwa barang-barang itu adalah daya tari utama pertunjukan Song King mengangkat kepalanya dan menatap dua bola bercahaya Tiba-tiba Ekspresi bersemangat yang jarang terlihat muncul di wajahnya yang tenang Segera Dia mengelurkan tangannya sebelum bola merah darah perlahan turun Tepat saat turun Bola darah itu mengembang dengan keras sebelum berubah menjadi makhluk kolosal dan mendarat di panggung lelang Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalihkan perhatian mereka ke sana Sebelum mereka semua bingung Mayat binatang yang sangat putih telah muncul di panggung lelang Mayat binatang itu terlihat sangat aneh dan sepertinya hanya memiliki satu kaki raksasa Itu mengeluarkan aura kuno namun biadab Samar-samar Sepertinya kaki raksasa itu memiliki kekuatan untuk menopang langit Lindong bingung saat dia menatap mayat binatang tua itu Yang hanya memiliki satu kaki besar Ini adalah Ucapnya Ekspresi terkejut melintas di wajah taman Martin saat dia berkata dengan lembut Ya sapi surgawi yang sunyi Lindong menjadi heran Sapi surgawi yang sunyi Martin lalu tertawa kecil dan berkata lagi He he itu adalah beberapa hal yang bagus Masih ada darah esensi kuno yang mengalir di mayat binatang itu Jika kamu mendapatkannya Lain kali saat kamu memanggil buaya kuno Kekuatannya akan mampu mengalahkan kekaisaran awan angin Oh Lindong jadi terkejut Ketika dia mendengar kata-kata ini Mata Lindong langsung berbinar Dia sudah menggunakan garis keturunan esensi kuno yang dia peroleh di harta karun misterius Dan dia tidak punya cara untuk mengaktifkan kartu trufnya Dan memanggil buaya kuno Namun Jika dia bisa mendapatkan mayat sahih surgawi yang sunyi Kartu truf ini pasti akan menjadi lebih kuat lagi Harga lelang 4 juta pil nirwana Seluruh tempat lelang segera dimatikan Ketika kata-kata ini terdengar Jumlah pil nirwana ini juga dianggap jumlah yang cukup besar Bahkan untuk beberapa kerajaan beringkat tinggi Jika itu adalah seni bila diri jiwa tingkat tinggi di depan mereka Mereka mungkin masih mengertakan gigi dan berusaha Namun Jika mereka diminta menggunakan harga seperti itu Untuk membeli kerangka binatang Mereka akan kesulitan Menemukan tekad untuk melakukannya Meskipun tulang binatang ini cukup kuat Lindong merajut alisnya Bahkan dia merasa bahwa membayar harga ini Untuk satu set kerangka binatang Emang agak mahal Harga 4 juta cukup tinggi Ucapnya Martin kecil lalu tertawa Itu masih baik-baik saja Dan itu tidak terlalu mahal kok Tubuh fisik sahabat surgawa ini sangat kuat Setelah kamu menghilangkan darah esensi kuno dari dalamnya Aku bahkan dapat menggunakan tulang sebagai Bahan untuk memperkuat bunyikan jiwa darah di tanganmu Kemungkinan levelnya akan naik pada saat itu Lindong pun kini jadi membatin Jika memang begitu Menelapiskan 4 juta pelirwana memang layak Karena garis keturunannya juga dapat mengembalikan kartu as Buaya kuno surgawi Saat ini Perang seratus dinasti sudah dekat Tempat itu akan dipenuhi dengan bakat dan keberadaan seperti iblis Bahkan Lindong tidak berani menjamin bahwa semuanya akan berjalan lancar di tempat seperti itu Oleh karena itu Jika dia bisa sekali lagi mendapatkan sabi surgawi yang sunyi ini Itu pasti akan sangat membantu Lindong Oleh karena itu Tidak ada alasan bagi Lindong untuk menyerah Song Tae melihat tempat pelelangan di bawah dengan sikap acuh-ta'acuh Dia tidak mendesak siapapun Bagaimanapun hatinya dengan jelas memahami bahwa Jika kerangka sabi surgawi yang sunyi ini diambil dan dijual kepada sekte-sekte Yang mengkhususkan diri dalam menyempurnakan boneka binatang Itu tidak akan bernilai hanya 4 juta Bahkan jika harganya digandakan Orang-orang yang mencintai tulang-tulang ini seperti nyawa mereka Akan buru-buru mendapatkannya Agak boros untuk barang ini dililang di tempat ini Keheningan di tempat pelelangan berlanjut selama beberapa menit Sebelum kerajaan peringkat tinggi dengan gemetar mengucapkan 4.100.000 Dari raut wajah orang itu dan suaranya Sepertinya dia baru saja mengatupkan giginya Dan membuat pilihan setelah perjuangan di dalam hatinya Banyak tatapan menyapu orang itu Mata mereka muncul seolah-olah mereka sedang melihat pengisap yang sangat hebat yang sedang dimanfaatkan Penampilan itu menyebabkan Orang itu merasa sedikit menyesal Pilih ruana ini adalah seluruh kekayaannya Tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak akan ada lagi yang akan menawar Sebuah suara samar-samar tiba-tiba terdengar 4.500.000 Seketika tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik Akhirnya mereka berkumpul ke Lindong Mereka semua tercengang Apa yang orang ini rencanakan? Lindong bersandar di sandaran kursinya Dia benar-benar mengabaikan semua mata yang berkumpul Kedua matanya sedikit diturunkan Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan Orang ini Mungkinkah dia mencoba memikat kekaisaran awan angin untuk menawar lagi? Beberapa orang mulai mengobrol secara pribadi di antara mereka sendiri Setelah itu Banyak mata itu melihat ke arah Feng Chang dari kekaisaran awan angin tepat di depan Pada saat ini Ekspresi yang terakhir jelas sedikit tidak stabil Jika bukan karena dia telah dimanfaatkan sebelumnya Dia pasti akan bermain dengan Lindong lagi saat ini Namun seperti kata pepatah Seseorang akan takut pada tali selama 3 tahun setelah digigit ular sekali Dia khawatir Dia akan dimainkan oleh Lindong lagi Lagi pula 4 juta ditambah bilirwana bukanlah jumlah yang kecil Ekspresi Mengli juga sedikit jelek saat dia duduk di samping Feng Chang Sesaat kemudian Dia akhirnya berbicara dengan lembut Sudah lupakan saja Hidangan utama kita akan muncul berikutnya Dan tidak ada gunanya bagi kita untuk menghabiskan terlalu banyak kekayaan kita di sini Gitu kita mendapatkan harta karun jiwa surgawi itu Kita akan membiarkan pecah itu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian Ekspresi Feng Chang suram Dia mengelah nafas dan berlahan menganggu Semua orang di tempat pelelangan memandang Feng Chang yang diam dan diam Mereka semua membuat suara berdistri di dalam hati mereka Tampaknya orang ini sedikit takut dengan taktik Lindong sebelumnya Yang baru saja menawar dengan harga 4.100.000 Tidak marah saat melihat Lindong ikut menawan Tapi herannya dia malah merasa sedikit lega Dia justru langsung duduk kembali Tampaknya tawaran dari sebelumnya telah menghabiskan semua keberaniannya Dan jelas tidak mungkin membuatnya membayar lebih banyak pilih ruana untuk bersaing dengan Lindong Percakapan pribadi di tempat pelelangan berlanjut Sementara Lindong menunggu dengan sedikit cemas Namun tidak ada yang bergabung dan menaikkan tawaran Melihat ini Song Tae di panggung lelang akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lindong lagi Orang ini memiliki mata yang sangat tajam Barang-barang yang dia lelang untuk semuanya memiliki nilai tersembunyi yang besar Song Tae mengetuk papan saat dia mengucapkan kata-kata 4.500.000 Baiklah, sapi surgawi sunyi, dijual Baru saat itulah batu berat di hati Lindong jatuh Dia berdiri dan mengeluarkan semua kekayaannya dari tas kian kunnya Tanpa ragu dan melemparkannya ke panggung lelang Semua orang bisa dengan jelas melihat kegembiraan di wajah Lindong saat dia mengeluarkan tas kian kun Mereka menjadi segera terkejut Dari kelihatannya, Lindong benar-benar tertarik Dengan tulang sapi surgawi yang sunyi ini dan dia tidak mencoba untuk membodohi Feng Chang lagi Feng Chang yang juga memperhatikan Lindong Merasa dadanya sesak saat melihat ekspresi Lindong Dengan geram yang hanya bisa berkata Ekspresi ini? Mungkinkah ini yang benar-benar dia inginkan? Sialan! Dia benar-benar berani mempermainkanku lagi dan lagi Mulin dan yang lainnya dari jarak dekat menyaksikan adegan ini dengan penuh minat Ini terutama terjadi ketika mereka melihat ekspresi jelek Feng Chang Sebuah kegembiraan tanpa sadar melintas di hati mereka Jelas, jarang mereka berhasil melihat kejadian seperti itu Keributan aneh mulai muncul di tempat pelelangan setelah sapi surgawi sunyi berhasil dilelang Banyak mata panas berapi-api dari sekitar yang hampir mendidih saat mereka melesat menuju panggung lelang dengan keserakaan dan harapan Akhirnya, mereka berkumpul di satu-satunya kelompok cahaya berwarna ungu di panggung lelang Ini adalah barang yang benar-benar paling berharga dalam lelang kotawan siang Harta karun jiwa surgawi Wajah acuh-taacuh Songtai di panggung lelang juga mengungkapkan senyum di hadapan nafas yang semakin berat dari segala arah Senyum itu juga mengandung sedikit panas Harta karun jiwa surgawi Bahkan dari sudut pandangnya itu adalah hal yang cukup bagus Songtai pun mulai mengumumkan Semuanya selanjutnya akan menjadi item terakhir untuk pelelangan ini Aku pikir kalian semua harus menyadari bahwa barang berikutnya yang akan dilelang memang adalah harta karun jiwa surgawi Suara Songtai sepenuhnya mengkonfirmasi item terakhir yang paling berharga Segera keributan bergema di atas tempat lelang Mata keempat sekte super di depan yang tetap diam langsung menjadi berapi-api Gugusan cahaya berwarna ungu perlahan jatuh dan mendarat di tangan Songtai Segera cahaya ungu menjadi lebih lemah Akhirnya itu benar-benar terungkap di depan mata semua orang yang tidak berketip Itu adalah segel logam bermuara hitam dengan warna yang dalam dan kuno Lingkungan segel logam ditutupi dengan banyak garis misterius Seekor naga hitam berkelok-kelok meringuk di atasnya Kepalanya mengaum ke arah langit Mengguncang surga dan bumi Ini adalah item terakhir kami Harta karun jiwa surgawi Segel raungan langit naga hitam Suara pada Songtai menyebabkan tempat pelelangan benar-benar meletus Suasana tiba-tiba naik ke puncak Mata Songtai beralih dari segel logam hitam di tangannya Setelah itu dia berbalik menuju tempat lelang yang sangat besar Suaranya bergetar sedikit saat dia mengucapkannya dengan suara samar Sekel raungan langit naga hitam Harta karun jiwa surgawi Harga lelang 8 juta 8 juta sebuah harga yang sangat mahal Namun tidak ada seruang pun di tempat lelang yang khawatir dengan ini Tidak menghirankan bahwa harta karun jiwa surgawi layak untuk harga ini Lindung bergumam pada dirinya sendiri Hmm 8 juta ya Harga tersebut dinilai tidak terlalu tinggi Namun itu kemungkinan akan melambung tinggi selama pertarungan berikutnya untuk itu Jumlah yang begitu besar juga menimbulkan tekanan bagi kerajaan-kerajaan super ini Ketika dia sekarang memikirkan kekayaan yang dimiliki klan Lin dari kekaisaran Dayan Lindung merasa bahwa itu benar-benar kecil sampai-sampai menyedihkan Kemungkinan kekayaannya saat ini saja akan melampui seluruh klan Lin Tentu saja mengingat kekuatannya saat ini Kemungkinan besar dia akan kesulitan menemukan seseorang yang bahkan lebih kuat darinya Jika dia kembali ke kekaisaran Dayan Dalam satu tahun pelatihan yang singkat Levelnya telah melampaui batas kekaisaran Dayan Kemungkinan keempat kerajaan super di depan telah menunggu lama untuk harta jiwa surgawi ini Oleh karena itu saat suara Song Tae memudar Feng Chang menjadi yang pertama berbicara 8.500.000 Tatapannya dengan tajam menyambut tempat itu setelah meneriakan tawarannya Bertindak seolah-olah dia pasti akan mendapatkannya dengan cara apapun Sikap sombongnya adalah salah satu yang menyarankan siapapun yang bertarung dengannya Akan menjadi musuh kekaisaran awan angin Tentu saja intimidasi ini mungkin cukup efektif melawan ahli biasa Tapi jelas tidak berguna melawan kerajaan super lainnya Oleh karena itu Mulin dari kekaisaran bulan kesepian tertawa dingin setelah suara itu memudar 9.000.000 Mata Feng Chang menjadi dingin Dia menatap Mulin dengan cara yang gelap dan tegas Namun yang terakhir hanya samar-samar tersenyum sebagai tanggapan Benar-benar mengabaikan rasa dingin yang meresap ke mata Feng Chang Pria yang memiliki tato api di punggungnya juga tertawa terbabah Yang melampingkan tangannya yang besar dan berteriak Hehehe karena kalian berdua bertarung dengan sengit Kekaisaran Liwoku juga akan bergabung 9.500.000 Kelopak mata semua orang di tempat pelelangan berkedut dengan cepat Karena harga yang segera memasuki angka 10 juta Jumlah yang begitu besar Kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dibayar oleh kekaisaran super ini Linong diam-diam menyaksikan pertarungan ini Tidak segera bergabung Namun hatinya tanpa sadar menghala nafas 9.500.000 Pelirwana Jika ini adalah kekaisaran Dayan Kemungkinan besar bahkan keempat klan besar yang digabungkan Akan sulit untuk mengeluarkan sejumlah besar pelirwana seperti itu 10 juta Akhirnya harga dini akan menjadi 10 juta di tengah hiri Upiku Orang yang menaikkan harga adalah salah satu dari empat kerajaan super Kekaisaran Hutan Dari kelihatannya Tampaknya keempat kerajaan super ini akan mengadakan kompetisi hanya berdasarkan kekayaan mereka Mata Feng Chang sedikit menyipit ketika harganya mencapai 10 juta nirwana Saat rasa dingin yang gelap melintas di matanya Seketika dia langsung berdiri dan melihat ke arah Molin dan yang lainnya Sebelum tertawa dingin Eh, aku tidak punya waktu luang untuk bermain-main dengan kalian semua di sini Aku tahu semua kekayaan yang kalian miliki saat ini Kekaisaran bulan kesepian Kalian paling banyak dapat menghabiskan 16 juta pil nirwana Maka, ekspresi Molin berangsur-angsur menjadi gelap setelah Feng Chang mengungkapkan batas kekayaannya Tidak terduga bahwa informasi seperti itu akan diketahui oleh Feng Chang Feng Chang menoleh dan sekali lagi menatap Mo Fen dari Kekaisaran Lihuo sambil tertawa dingin Apakah aku benar untuk mengatakan bahwa batas Kekaisaran Lihuo kalian adalah 15 juta kan? Batas Kekaisaran Hutan juga 15 juta Pemimpin Kekaisaran Hutan Wutuo mengusah bacanya Dia melirik Feng Chang dengan mata yang mengandung arti yang tidak bisa dijelaskan Semua tatapan di tempat pelelangan berkumpul di tempat ini saat mereka menyaksikan pertarungan mengejutkan antara 4 kerajaan super Keterlibatan puluhan juta pil nirwana di setiap kesempatan menyebabkan mereka gemetar karena kegembiraan Feng Chang lalu tersenyum Ada gembagaan yang sulit disembunyakan di matanya dan dia berkata Hei karena aku menyadari batasan kalian tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan seperti ini Dia segera melihat ke arah Song Tai di panggung lelang dan menyatakan dengan acuh-acuh Oleh karena itu aku akan menawar 17 juta Buar Suara Feng Chang menyapu area lelang seperti badai Mengejutkan semua orang sampai-sampai mereka menjadi terpengarah Jelas tidak ada yang mengira dia begitu agresif dan berani Untuk benar-benar menaikkan harga sampai 17 juta sekaligus Wajah Moven berkedut, kilatan tajam dan dingin berkedip di matanya Sialan, sepertinya kamu telah menyuap salah satu orang kami ya Dengan cara ini harga harta jiwa surgawi sekarang telah mencapai tingkat 17 juta yang sangat tinggi Selain itu, dari informasi sebelumnya Setiap orang yang tajam akan tahu bahwa harga ini secara kebetulan telah melampaui batas kekaisaran bulan kesepian Dengan kata lain, kekaisaran bulan kesepian tidak akan bisa menaikkan harga lebih tinggi lagi Seluruh tempat lelang sangat sunyi Semua orang di sini telah menyaksikan bentuk lain dari pertempuran Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan Sebaliknya, itu adalah persaingan kekayaan yang sebenarnya Benar saja, ekspresi Mulin berangsur-angsur berubah muram dalam menghadapi situasi ini Jumlah kekayaan yang besar di manuver adalah hal yang paling rahasia dalam hal pelelangan semacam itu Oleh karena itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Chang akan mengetahui informasi sampai seperti itu Walaupun harga yang ditawarkan Feng Chang hanya 1 juta lebih dari batasnya Namun, 1 juta ini juga merupakan jenami terakhir yang menyebabkan punggung unta runtuh Sangat sulit bagi Mulin untuk melampaui tawaran Feng Chang Mo Fan dari kekaisaran Li Hu juga sama pucatnya saat dia melihat Feng Chang dengan cepat memblokir semua rute mereka Feng Chang tersenyum sambil menatap Mulin dan Mo Fan yang ekspresinya jelek tapi tidak bisa berkata apa-apa Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Song Tai di panggung pelelangan saat dia terkekeh dan berkata Eh, hakim melelang, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menawar harga lebih tinggi dariku Sepertinya, harta karun jiwa surgawi ini akan mendarat di tangan kekaisaran awan anginku Wajah Mulin bocat pasti, dia mengembalkan tinjunya dengan erat tetapi dia hanya bisa mengelai nafas dengan putus asa Ekspresi Song Tai tenang, matanya mengabekan seluruh tempat pelelangan dan tidak mengumumkan pemenang ketika dia melihat Lindong dari kejauhan berdiri di tengah gelombang terengah-engah Terengah-engah dari belakang menyebabkan Feng Chang sedikit mengernyit Dia berbalik dan ekspresinya segera menjadi gelap saat dia menatap Lindong sebelum menjibir Apa? Bahkan kau ingin bergabung dengan pertarungan ini? Hei, apakah kamu yakin bahwa anggota kekaisaran peringkat rendah sepertimu akan memiliki cukup bilirwana untuk melakukannya? Banyak tatapan bingung di tempat lelang berkumpul di Lindong Meskipun mereka sadar bahwa Lindong tidak terlalu miskin ketika dia menawar lebih awal Harga saat ini adalah sesuatu yang bahkan tiga kerajaan super lainnya tidak bisa berbuat apa-apa Mungkinkah Lindong benar-benar mampu menantang kekaisaran awan angin? 17 juta bilirwana Bahkan jika Lindong benar-benar telah menuai banyak dari harta karun kuno Tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan sebanyak ini kan? Lindong hanya tersenyum dan berkata di hadapan banyak tatapan itu Memang, aku tidak punya begitu banyak bilirwana Ekspresi Feng Chang segera berubah seram setelah mendengar ini Dia tertawa dingin Hei Lindong, menurutmu tempat apa ini? Jika kamu mau membuat masalah, kemungkinan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang 100 dinasti Tentu saja, aku tidak berpikir bahwa kamu akan dapat hidup sampai saat itu Ali Song Tae sedikit menyatu saat dia berdiri di panggung lelang Dia menatap Lindong dan berkata Eh, jika kamu tidak dapat mengeluarkan bilirwana, silakan kembali ke tempat dudukmu Kamu akan dikeluarkan dari tempat pelelangan jika kamu melakukan ini lagi Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Song Tae dan berkata Hakim Lelang, meskipun aku tidak memiliki bilirwana, aku ingin menggunakan sesuatu yang lain sebagai pengganti Pengganti? Song Tae sedikit terkejut Dia segera mengerutkan kening dan berkata Hei, tapi harus ada seorang yang akan memberikan harga yang jelas untuk pengganti yang kamu sarankan Kalau tidak, itu akan tetap tidak berguna Lindong lalu tersenyum Dia mengapelkan mata jahat Feng Chang saat dia mengapalkan tangannya Tiga pil yang memiliki kilau perak muncul di tangannya Lindong dengan senyum yang tajam berkata Haha, aku rasa pasti cukup banyak orang yang tertarik dengan item yang kumiliki ini Aroma obat yang kuat segera menyebar ke seluruh area ketika pil perak cerah ini muncul Menyebabkan hati banyak orang bergerak Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tattoo